Intro Satuan Alulintas Polres Samosir menggelara Razia Zebra tahun 2018 yang dilaksanakan di beberapa titik wilayah Polres Samosir. Razia tersebut dimimpin oleh KBO Satlantas Polres Samosir Ibda Joni Warman beserta Ibda Hendri Siagian. Terlihat para petugas Satlantas Polres Samosir memberhentikan setiap pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 3, juga roda 4, guna memeriksa kelengkapan surat-surat berkendaranya. Dari data yang dihimpun hingga operasi hari yang ke-9, sekitar 634 kendaraan berhasil di jaring Satlantas Polres Samosir, sedangkan jumlah runmore yang diberikan tindak penahanan sebanyak 40 unit. Akibat dari melanggar aturan lalu lintas serta tidak memiliki kelengkapan surat-surat berkendara, sebagian kendaraan yang terjaring ini langsung dilakukan tindak tilang di tempat. Menurut KBO Satlantas Polres Samosir Ibda Joni Warman, yang didampingi kanit laka Ibda Hendri Siagian mengatakan, operasi Zebra 2018 ini merupakan operasi terpusat yang digelar Satlantas Samosir setiap hari. Ibda Joni Warman juga menyarankan khusus kepada warga Samosir agar mengawasi anak-anak dalam mengendarai sepeda motor, serta tak lupa mengingatkan agar para pengendara sepeda motor menggunakan helm standar serta pengusaha angkutan umum untuk tidak mengangkut penumpang secara berlebihan. Terima kasih. Untuk pelaksanaan operasi Zebra sudah sampai hari ini, tanggal 9 November 2018, sudah berjalan sekitar 9 hari. Jadi memasukkan hari ke-10. jumlah penindakan yang dilakukan selama operasi Zebra itu sekitar 634 penindakan, itu berupa tilang, dengan perincian 20 persen itu teguran, 60 persen penindakan, dan 20 persen itu hikmanya. Jadi dalam hal ini kami dari Pores Samosir melakukan pelaksanakan operasi Zebra 2018 ini adalah operasi tertusat. Jadi pelaksananya dimulai setiap hari pada pukul 9, berakhir pukul 18.00 WIB. Dari Sumatera Utara, Erik Ginting, Triberata TV, Salam Triberata.